Intro Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam didirikan pada tahun 1962 melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 2 tahun 1962 tentang pembukaan Fakultas Tarbiah dan Fakultas Adap di Yogyakarta Program Studi ini diselenggarakan dengan mengacu pada penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri IAIN Program Studi Pendidikan Agama Islam merupakan roli yang berkujuan menciptakan guru agama sekolah yang profesional dan beraklaku karena Berdiri sejak tahun 1962 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah memperoleh sertifikasi BNPT dengan predikat akreditasi A Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Yogyakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah dan Yogyakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam merupakan prodi terbaik di Indonesia yang telah terakreditasi A oleh BNPT dan telah tersertifikasi AUN-QE Sampai saat ini pun prodi pendidikan agama Islam terus mengalami dinamika perubahan yang signifikan Menjadikan Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai program serjana yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keilmuan dan pendidikan agama Islam ke Indonesiaan bagi kemajuan peradaban di tingkat regional dan internasional pada tahun 2028 merupakan visi dari prodi pendidikan agama Islam Mendukung terlaksananya visi, program studi pendidikan agama Islam memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran PAI berbasis riset menyelenggarakan penelitian dan publikasi dalam jurnal di bidang pendidikan agama Islam berskala nasional dan internasional serta menyelenggarakan pengabdian di bidang pendidikan agama Islam dengan memperluas jaringan kerja sama bertaraf nasional dan internasional Kehadiran sumber daya dosen dan tenaga pengajar yang mumpuni juga menjadikan salah satu alasan mengapa generasi muda Islam harus melanjutkan studinya di UIN Sunan Kali Juga khususnya di program studi pendidikan agama Islam PAI UIN suka membentuk profil lulusan dengan dua kompetensi Yang pertama, guru PAI di sekolah atau madrasah Mahasiswa dibentuk untuk menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah yang kompetensi secara keilmuan dan pedagogik berakhlakul karimah serta bersikap inklusif terhadap keragaman Yang kedua, eduprener PAI Kurikulum pendidikan agama Islam didesain untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke arah yang lebih luas termasuk mendapatkan sentuhan Islam eduprener berbasis teknologi informasi yang kreatif dan inovatif serta inspiratif Mahasiswa pendidikan agama Islam terus mencetak berbagai prestasi untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki Beberapa yang berhasil diraih antara lain Juara 1 Lomba Cerdas Cerma Tingkat Nasional Tahun 2018 Juara 1 MTK Putra Sejawa Tengah dan DIY Tahun 2018 Juara 2 Lomba DAI Kreatif Tingkat Nasional Tahun 2019 Juara 3 Tingkat Provinsi Bidang Olahraga Tenis Meja Tahun 2019 Juara 1 Lomba Debat Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2019 Peserta UNSW ASEAN Conference Tahun 2020 Model Internasional Magang Perserkatan Bangsa-Bangsa Tahun 2020 Peserta dalam Pekan Diplomasi Iklim 2020 Peserta IMUN Online Conference 28.0 Tahun 2020 Dalam proses belajar mengajar di program studi pendidikan agama Islam Para mahasiswa diharapkan dapat memiliki ketampilan mengajar dengan beragam strategi serta desain pembelajaran yang kreatif dan inovatif Selain itu, mahasiswa pendidikan agama Islam juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk pembelajaran pendidikan agama Islam Demi menjadi program sarjana yang unggul dan terkemuka Program studi S1 Pendidikan Agama Islam bersama Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan siap melaksanakan visi kepemimpinan Rektor UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta UIN Sunan Kali Jaga untuk Bangsa UIN Sunan Kali Jaga Mendunia S1 PAI untuk Bangsa S1 PAI Mendunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!